Intro Shadaralun, pemerintah kota Gaza, meminta ribuan penduduk membersihkan puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan militer Israel. Menurut Kementerian Tenaga Kerja dan Perumahan Palestina yang berbasis di Gaza, setidaknya ada 2.000 bangunan hancur total dan 15.000 bangunan rusak akibat serangan Israel. Empat masjid dan puluhan kantor polisi hancur total dalam serangan itu, sementara banyak pabrik di kawasan industri tak dapat digunakan. Ketegangan meningkat di seluruh wilayah Palestina pada bulan lalu atas putusan pengadilan Israel yang mengusir keluarga Palestina dari rumah mereka di lingkungan Sheikh Jarrah demi kelompok pemukiman Yahudi. Pertempuran yang paling sengit dalam beberapa tahun akhirnya terhenti pada hari Jumat 21 Mei di bawah gencatan senjata yang ditengahi Mesir. Israel menduduki Yerusalem Timur, tempat Al-Aqsa berada selama Perang Arab Israel 1967 dengan mencaplok seluruh kota pada tahun 1980 dalam sebuah tindakan yang tak pernah diakui oleh komunitas internasional. Terima kasih telah menonton!